Pertama bahwa sengaja kita dibatasi usia untuk Gubernur Kap ini, 20, karena kita akan mempersiapkan untuk PON nanti 2024 di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi kalau kita hitung nanti puncaknya memang di PON. Jadi yang tadi telah kita pilih juga all-star, juga the best-the-best itu adalah suatu modal bagi Jawa Barat untuk memulai lebih cepat. Jadi ya, tadi bisa kita saksikan. Nah, tetapi untuk menuju ke PON, itu ada berbagai tingkatan kejuaraan juga, yaitu port-port kita. Jadi ini sebagai uji coba di mana nanti port-port pasti akan lebih besar lagi, jadi ya di akhir tahun ini. Lalu setelah itu kita pastinya adakan ada pelada untuk mempersiapkan ke PON tersebut. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat tahapannya yang dilakukan oleh Dispora dan juga PON di Jawa Barat, itu sudah tahapan-tahapan yang betul-betul kita persiapkan dengan matem. Agar kejayaan softball, khususnya bagi putra maupun putri dan juga bisbol, kita bisa raih lagi untuk Jawa Barat. Kurang lebih gitu. Pak, pokoknya sebagai mantan atas softball juga ada tips atau bagaimana Pak untuk Jawa Barat, mungkin mungkin dapat emas lagi, ada serap begitu. Ya, pesan saya segini, dulu kita punya pengalaman ya, walaupun pemain softball pada saat itu Jawa Barat sedang jaya-jayanya, tetapi di tahun yang sama kita harus ada kejuaraan softball di PON, dan di bulan sebelumnya ada kejuaraan Asia. Rasanya itu harus kita pertimbangkan dalam artian bahwa memang kita harus fokus gitu ya di dalam kejuaraan tersebut. Jadi kalau kita menyiapkan untuk PON, mayoritas atlet untuk PON itu harus disiapkan memang untuk PON. Jadi jangan dicabangkan lagi misalnya, nanti untuk kejuaraan Asia, kemudian kejuaraan ASEAN, atau kejuaraan dunia, kemudian digabung untuk jadi PON di dalam waktu yang sama. Itu tidak akan maksimal. Jadi saya sih berpesan nanti bahwa kita benar-benar fokus yang untuk PON ini disiapkan timnya yang betul.